Intro Surat Gembala Masa Prapaskah 2021 Keluarlah dari zona nyamanmu, bertobatlah dan baharui dirimu Umat Kuskupan Bogor Terkasih Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Dan seruan bertobatlah dan percayalah pada Injil Serta ucapan ingatlah bahwa engkau ini Abu dan akan kembali menjadi Abu Merupakan seruan-seruan yang didengungkan, disampaikan dan kerap dijadikan bahan kotbah di hari Rabu-Abu Hari pertama dari masa Prapaskah atau masa puasa 2021 Di tengah gempuran virus Corona atau COVID-19 Hati kita terkoyak sedih dihadapkan dengan fakta Bahwa banyak saudara-saudari yang kita kenal Baik keluarga, tetangga, rekan kerja, teman gereja, sahabat yang kita kenal dekat Maupun orang yang hanya kita kenal secara umum Menderita sakit akibat virus ini Bahkan satu persatu dari mereka meninggal Bahkan terjadi di mana ada beberapa orang di dalam satu keluarga Dalam jarak waktu yang sangat dekat Meninggal akibat COVID-19 Saat pandemi ini, kematian bukan lagi menjadi suatu pengalaman di luar diri kita Peristiwa yang bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang mengerikan Tampak sebagai sesuatu yang dekat dan sangat nyata Berwajah serta tak pandang bunuh Sanak keluarga kita yang pada masa sehatnya terlihat gagah Cantik, memiliki jabatan tinggi baik dalam pekerjaan Organisasi kemasyarakatan bahkan pula dalam gereja Serta memiliki gelar pendidikan Harus takluk dan menjadi debu Bersatu lagi dengan ibu bumi karena kematian menimpa dirinya Hancur lebur bersatu dengan tanah Benarlah seruan iman ini Engkau ini abu dan akan kembali menjadi abu Di hadapan peristiwa itu kita berhenti dan terpana merenung Kita bertanya apa makna kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita Bagaimana kita mesti memberi makna atas kehidupan yang kini sedang kita jalani Selain peristiwa kematian Pandemi ini menimbulkan goncangan Termasuk ketidakstabilan dalam kehidupan ekonomi Baik internasional maupun nasional Regional dan juga keluarga domestik Penghasilan sangat menurun drastis Bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah Hal ini memunculkan penderitaan batin yang baru Proses pembelajaran di sekolah pun dilaksanakan dengan cara baru Yang lebih menantang lagi ialah perjumpaan-perjumpaan sosial kemanusiaan Kekeluargaan mesti dilaksanakan secara baru Habitus baru dilakukan dengan memakai masker Rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta meningkatkan imunitas tubuh dan imunitas rohani Saudara-saudari Kehidupan mesti berjalan terus Kita tidak bisa berhenti meratapi efek ganda Akibat virus corona yang menyentuh sisi-sisi emosi Afeksi manusiawi kita Kita hidup dalam ruang dan waktu Mulai rabu-abu Kita memasuki masa prapaskah Inilah rentang waktu 40 hari yang ditawarkan oleh gereja kepada kita Mengajak kita memberi makna sesungguhnya akan kehidupan kita Inilah kesempatan kita untuk menata suasana batin Merajut asa baru Agar kita tidak terkungkung oleh kuasa ketakutan Kekhawatiran, kesedihan, serta meratapi kehidupan ini Inilah saatnya kita mengolah, menyusun daya jasmani dan rohani Atas dasar iman kita akan Tuhan Yesus Kristus sang penebus dan penyelamat kita Inilah saatnya kita memperteguh jalan-jalan baru Cara-cara baru Kreasi-kreasi baru dalam segala bidang kehidupan kemanusiaan kita Cara-cara baru itu antara lain misalnya Melakukan pola makan sehat Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru Melakukan tata ibadah secara baru Merawat pasien secara baru Melakukan olahraga secara baru Ingatlah Allah telah memperlengkapi kita dengan hikmatnya dan talenta yang sangat khusus bagi setiap orang Allah mengetahui umatnya tetap dapat berjuang menghadapi peristiwa-peristiwa dalam masa pandemi ini Kalau kita hanya meratapi nasib kita hari demi hari Sebenarnya itu sudah mendukakan roh Allah Kita telah memandang rendah Allah yang telah menciptakan kita seturut dengan gambarnya Pandemi ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman Dan sebagai manusia beriman Kita semakin menyadari Bahwa hanya kekuatan dari Allah yang memampukan kita Untuk tegak berdiri hingga saat ini Transformasi kehidupan menjadi keniscayaan Kendati dalam hal yang kecil dan sederhana sekalipun Hidupan yang transformatif mesti terjadi Dalam bahasa iman gereja Transformasi setara dengan pertobatan Bertobatlah Baharulah dirimu Jadilah manusia baru Itulah proses transformasi Iman kepada Kristus mesti membawa dampak pembaruan diri kita Dialah Tuhan yang lahir di dunia ini Merasakan pahit getir suka duka kehidupan dalam keluarga di Nasaret Berkelana mewartakan keselamatan kabar sukacita di seluruh Galilea dan Judea Dia melihat dan merasakan derita orang sakit Duka keluarga yang ditinggalkan Dia membangkitkan harapan akan suatu kehidupan baru bagi yang sedang putus asa Lebih dari itu semua Dia sendiri merasakan penderitaan yang teramat sangat di jalan salib Mengalami sakratul maut di atas salib Meregang nyawa dalam derita luar biasa Namun Allah memberi kehidupan baru baginya Allah mengalahkan kematian Dia bangkit Dia hidup Maut di kalahkan Perlu dicatat dalam hati kita Pada saat-saat derita di jalan salibnya Bahkan dalam keadaan sakratul maut Di dekatnya ada sosok seorang ibu yang tak lain adalah Bunda Maria Mater Dolorosa Ditemani oleh sahabat-sahabat dekat Yesus Termasuk Yohanes Rasul Maria Istri Cleopas Serta Maria Magdalena Betapa suatu persahabatan dan rasa kekeluargaan sejati Terwujud juga di saat-saat getir kehidupan ini Mungkinkah ini ekspresi cinta sejati Kita perlu mengakui pula Bahwa pada masa pandemi ini Banyak orang mengalami kasih sejati Tuhan Melalui orang-orang lain di sekitarnya Hubungan pribadi yang selama ini retak Tidak ada komunikasi Kini berubah Terjadi pertobatan pribadi dan rekonsiliasi sejati Rekonsiliasi itu telah membuat hidup bersama semakin indah Saling meneguhkan dan menguatkan Persahabatan sejati antar manusia itulah yang dikendaki Allah Maka dalam masa Prapaska ini Kita semua kembali memfokuskan kehidupan pada Tuhan Yesus Kristus Kita diajak untuk mengenal Memperdalam iman kita akan dia Kita kembali kepada Injil Kita melakukan evangelisasi transformatif Kita diajak untuk berpuasa Kita diajak untuk berdoa jalan salib Novena terahiman ilahi Adorasi Doa rosario dan rupa-rupa bentuk doa lainnya Kita diajak memberi derma Kita diajak untuk membangun persaudaran insan yang kuat Kuskupan Bogor yang kita cintai ini Mengajak kita semua untuk memperdalam dan melanjutkan terus pertobatan ekologis Dengan memberi perhatian pada hidup hemat listrik dalam kenormalan baru Inilah tema APP 2021 Tema ini ditempatkan dalam konteks perubahan hidup kita yang mesti terjadi Perubahan dari pola hidup dalam keserakahan pemakaian tenaga listrik Menuju ke pola hidup yang lebih memperhatikan kepentingan orang lain Dan perawatan alam lingkungan hidup Akhirnya umatku terkasih Marilah kita bertobat dan saling mengampuni Bukalah hatimu bagi roh kudus Agar ia dapat berkarya secara penuh dalam hidup kita Kuduslah kita sebab Allah kita kudus Tetaplah sapa sesamamu dan teruslah bangun persaudaran sejati dengan mereka Allah menginginkan kita menjadi duta kasihnya bagi mereka Silih asih, silih asah, jengsilih asuh Saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi Untuk umat semua yang kukasihi Sebuah puisi untuk mengakhiri suratku Menapak hari yang tak sama dengan yang lalu Menantang hidup dan melangkah teguh Di tengah getir kehidupan salibmu tiang kekuatan Sinarmu menerangi dari kegelapan Kasihmu menenangkan kami untuk siap dan waspada Sambil tetap menebar jala kasih Merajut cerita dalam kehidupan ini Dengan iman dan roh kudus penuntun Menggali dan menemukan Mutiara makna kehidupan ini Bogor 11 Februari 2021 Monsignor Paskalis Bruno Syukur Uskup-uskupan Soekragan Bogor Surat ditanda tangani dan dicapai Terima kasih telah menonton